Pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong memiliki ujian berat di Laga Pembuka Piala Asia tahun 2023. Sebagai informasi, Timnas Indonesia belum pernah terkalahkan di Laga Pembuka Kompetisi Piala Asia. Sejak pertama kali mentas di Piala Asia pada tahun 1996, skuad Garuda belum tersentuh kekalahan di Laga Perdana. Pada tahun 1996, Timnas Indonesia menahan Imbang Kuwait dengan skor 2 banding 2 di Shitsayet Stadium Abu Dhabi. Sayangnya, satu poin dari hasil Imbang tersebut menjadi satu-satunya poin yang didapat Timnas Indonesia. Garuda yang diperkuat Wabia harus tersingkir dan tak lolos Vese 16 besar. Empat tahun berselang, Timnas Indonesia baru kembali mentas. Di Piala Asia tepatnya di tahun 2000, Indonesia kembali bersuah dengan Kuwait pada Laga Pembuka. Timnas Indonesia berhasil kembali menahan kekuatan Kuwait. Pertemuan kedua berakhir Imbang, 0 banding 0 tanpa gol. Lagi-lagi Indonesia harus tersingkir dengan model satu poin. Di Piala Asia edisi tahun 2000, pada tahun 2004, Timnas Indonesia lebih gemilang. Skuad Sudarsono DKK mampu menumbangkan Qatar dengan skor 1 banding 2 di Worker Stadium, Beijing. Tiga poin Timnas Indonesia tak mampu memboyong mereka lolos ke babak selanjutnya karena kalah saing dengan China dan Bahreng. Keikut sertaan terakhir Timnas Indonesia di tahun 2007 silang, Sudarsono dan Bambang Pamungkas menjadi pemain yang membawa Timnas Indonesia menang atas Bahreng. Skor 2 banding 1 membuat sorakan supporter di Stadion Gelora Bung Karno saat itu bergemuruh sayangnya. Kemenangan dan hasil tak terkalahkan di Laga Pembuka Belu membuat Timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Kali ini, Timnas Indonesia bakal berjuang lagi di Piala Asia tahun 2023 yang digelar di Qatar, setelah 16 tahun tak mentas di Piala Asia. Kini Shin Taeyong mampu memboyang Garuda kembali terbang? Ujian Shin Taeyong jelas, memperpanjang rekor apik Timnas Indonesia di Laga Pembuka, dan bakal jadi ujian berat STI lantaran Timnas Indonesia bakal menghadapi Timnas Irak pada Laga Pembuka. Namun secara realistis, Timnas Indonesia pasti kesulitan mengimbangi kekuatan single Mesopotamia baru bulan November lalu. Shin Taeyong dihadapkan dengan anak asur Jesus Casas. Hasilnya, Timnas Indonesia dipermalukan 5 banding 1 atas Irak di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 secara head to head. Timnas Indonesia belum pernah menang melawan skuad Irak, dari 3 kali bentruk, Garuda selalu tunduk atas Irak, namun bukan hal yang tak mungkin Shin Taeyong belajar dari kesalahan bulan lalu. Shin Taeyong bisa saja menahan imbang untuk mempertahankan rekor apik Timnas Indonesia di Laga Pembuka Piala Asia. Setidaknya, Shin Taeyong jelas memiliki tujuan mencetak sejarah baru untuk skuad Garuda, yakni lolos ke babak 16 besar, untuk bisa lolos ke 16 besar. Amanya Timnas Indonesia harus menjadi juara atau runner-up group. Satu jalur lagi yang bisa digapai Timnas Indonesia adalah menjadi 4 tim posisi 3 terbaik. Saat ini, Jepang dan Irak menjadi klub paling difavoritkan Lola sebagai juara dan runner-up terbaik. Timnas Indonesia bisa harap-harap Jemas bakal saling sikut dengan Vietnam, mempukan Shin Taeyong mempertahankan rekor tak terkalahkan di Laga Pembuka Piala Asia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.